Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi bersama Lako Gimana nih kabarnya kalian semua guys? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap hari Kamis, waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Seperti yang kita tau ya, beberapa minggu belakangan ini Mal semua pada ditutup karena pembatasan Tapi jauh sebelum itu, emang udah jadi rahasia umum Kalau mal itu memang terkenal sebagai tempat yang banyak terjadi aktivitas paranormal Dan hari ini gue udah siapin video-video penampakan di dalam mal yang paling menyeramkan So langsung aja kunci kamar kalian Pakai headset, matiin lampu, dan kita langsung mulai aja videonya Beberapa waktu yang lalu ada seorang pekerja restoran di food court salah satu mall di Amerika Malam itu Doi harus pulang agak telat Karena Doi harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya Nah pas Doi udah selesai dan jalan keluar dari mall Tiba-tiba Doi tuh ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam food court Doi bingung karena Doi ngerasa kayaknya Doi tuh udah jadi orang terakhir yang pulang malam itu Karena Doi penasaran, Doi balik lagi ke situ dan langsung nyalain kamera handphonenya Let them know where I'm at Alright dude, I'm so on edge now So freakin' on edge It's creepy man You're so freakin' creepy I don't know What the hell Dude, what the hell was that? 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 What the heck? Did these freakin' chairs just move? What the shi- Okay Tiba-tiba ada sebuah fenomena poltergeist yang terjadi Dimana ada sebuah kursi yang bisa gerak sendiri Dan kejadian itu bukan cuma sekali guys, tapi dua kali Karena Doi sendirian, Doi langsung panik dan buru-buru cabut keluar dari situ Video yang kedua ini direkam oleh salah seorang pekerja mall yang ada di Filipina Suatu malam, Doi dan temennya itu harus ngelembur Karena Doi harus menyelesaikan dekor yang akan dipakai untuk acara event keesokan harinya Malam itu pas mereka udah kelar dan mau cabut dari situ Salah satu diantara mereka itu iseng bikin video Tujuannya buat update status Tapi pas Doi upload video itu ke instastorynya Banyak temennya yang nanyain itu suara apaan? Doi ngerasa aneh, karena pas bikin video ini Doi tuh ngerasa gak ngedenger ada suara apa-apa Ada suara mendesis yang terdengar jelas banget di video yang tadi Seolah sumber suaranya itu kayak deket banget sama handphone ini Padahal orang ini bilang kalau gak ada orang lain di mall itu selain mereka berdua Karena waktu video ini diambil itu udah subuh guys Selain suara misterius yang tadi Ada temen lain dari orang ini yang ngedm dan nanyain itu siapa yang ada di ujung lorong Doi lebih bingung karena Doi yakin banget Selama mereka jalan keluar dari mall itu Doi gak ngeliat ada orang satupun Yang lainnya G Selikati Lengk�� selamat menikmati Mereka tuh sama sekali gak sadar Kalau ada sebuah penampakan siluat berwarna hitam yang lewat persis di depan mereka berdua Mungkin karena jaraknya yang cukup jauh Jadi mereka tuh sama sekali gak notice sama pergerakan bayangan itu Ya walaupun bisa aja yang tadi tuh cuman petugas security yang lagi patroli di dalam mal Tapi gue ngerasa kayaknya bukan deh Di Meksiko ada franchise minimarket yang sangat terkenal bernama OXO Tapi beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral yang direkam oleh salah seorang pegawai OXO Tentang sebuah fenomena poltergeist yang terjadi di dalam tokonya Lari aqui en el OXO de parques del bosque Estaba ya haciendo una recarga Cuando se me empezaron a apagar las luces Pa que vean, pa que no digan que no es cierto Les va Vean, vean, vean No mames wey Vean, 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 se mueven esas madres Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.